Terima kasih yang masih di Breaking News, pemirsa ribuan pemudik harus berpanas-panasan karena di lokasi pelabuhan Ciwan dan minim ketersediaan tenda. Di saat penumpang membludak, pemirsa banyak wisatawan yang terpaksa berpanas-panasan sebelum sampai ke kapal penyuprangan. Fasilitas tenda yang minim membuat pemudik di lokasi pelabuhan Kecewa dengan pelayanan penyuprangan tersebut. Ribuan pemudik motor masih tertahan hingga minggu sore di pelabuhan PT Pelimdo Ciwan dan kota Cilgon, Banten. Para pemudik Kecewa lantaran belum dapat menyeberang ke Pulau Sumatera padahal mereka sudah melakukan perjalanan cukup jauh. Selain itu, pemudik juga terpaksa harus berpanas-panasan di area buffer zona tambahan sambil menunggu antrian. Fasilitas tenda tidak tersedia pada saat terjadi lonjakan pengguna jasa kapal laut pada momen angkutan lebaran 2024. Berdasarkan informasi jumlah pemudik yang masuk melewati pelabuhan Ciwandan berjumlah 48.237 orang dan total kedaraan mencapai 37.042 unit. Dari Cilgon, Banten, Iskandar Nasution, I News melaporkan.